Akupunktur adalah salah satu bentuk pengobatan alternatif dan komponen pengobatan tradisional Tiongkok atau TCM dimana jarum tipis dimasukkan ke dalam tubuh Akupunktur adalah ilmu semu, teori dan praktik TCM tidak didasarkan pada pengetahuan ilmiah dan dianggap sebagai perdukunan Ada berbagai varian akupunktur yang berasal dari filosofi yang berbeda dan tekniknya juga berbeda-beda tergantung negara tempat akupunktur dilakukan Namun hal ini dapat dibagi menjadi dua penerapan dan pendekatan filosofis utama Bentuk pertama adalah bentuk standar modern yang disebut 8 prinsip TCM dan yang kedua adalah sistem lama yang didasarkan pada wuxing taois kuno yang lebih dikenal sebagai 5 elemen atau fase di negeri-negeri barat Akupunktur paling sering digunakan untuk mencoba menghilangkan rasa sakit meskipun para ahli akupunktur mengatakan bahwa ini juga dapat digunakan untuk berbagai kondisi lainnya Akupunktur umumnya hanya digunakan dalam kombinasi dengan bentuk pengobatan lain Akupunktur diakini berasal sekitar tahun 100 sebelum masehi di Tiongkok Sekitar waktu di inner classic of Huangdi atau Huangdi Neijing diterbitkan Meskipun beberapa ahli berpendapat bahwa ini bisa saja dipraktikkan lebih awal Popularitas akupunktur berfluktuasi di Tiongkok karena perubahan kepemimpinan politik negara tersebut dan preferensi penggunaan rasionalisme atau pengobatan ilmiah Akupunktur menyebar pertama kali ke Korea pada abad ke-6 masehi kemudian ke Jepang melalui misionaris medis dan kemudian ke Eropa dimulai dari negara Perancis Pada abad ke-20 seiring penyebarannya ke Amerika Serikat dan negara-negara barat unsur spiritual akupunktur yang bertentangan dengan pengetahuan ilmiah terkadang ditinggalkan dan hanya sekedar menusukkan jarum ke titik akupunktur pasar akupunktur global bernilai 24,5 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2017 pasar ini dipimpin oleh Eropa dengan pangsa sebesar 32,7% diikuti oleh Asia Pasifik dengan pangsa pasar 29,4% dan Amerika dengan pangsa pasar 25% diperkirakan pada tahun 2021 industri ini akan mencapai ukuran pasar sebesar 55 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2023 kesimpulan dari uji coba dan tinjauan sistematis akupunktur umumnya tidak memberikan bukti manfaat yang baik sehingga menunjukkan bahwa akupunktur bukanlah metode perawatan kesehatan yang efektif akupunktur umumnya aman jika dilakukan oleh praktisi terlatih dengan menggunakan teknik jarum bersih dan jarum sekali pakai jika diberikan dengan benar obat ini mempunyai tingkat efek samping kecil yang rendah ketika kecelakaan dan infeksi benar-benar terjadi hal ini disebabkan oleh kelalaian praktisi khususnya dalam penerapan teknik steril sebuah tinjauan yang dilakukan pada tahun 2013 menyatakan bahwa laporan penularan infeksi meningkat secara signifikan pada dekade sebelumnya efek samping yang paling sering dilaporkan adalah pneumotorax dan infeksi karena efek samping yang serius terus dilaporkan disarankan agar ahli akupunktur dilatih secara memadai untuk mengurangi resiko oke sobat itu tadi penjelasan tentang akupunktur salah satu contoh ilmu semu semoga bermanfaat selamat menikmati